Kota Baru, Tansri Anwar Musa mengakui menerima pelawaan daripada pemimpin PAS untuk hadir kenduri kesyukuran di Kota Baru dan Tumpat hari ini. Bekas Ketua UMNO bahagian ketere yang dipecat itu berkata beliau menolak jawatan itu berikutan baru saja tiga hari dipecat sebagai ahli UMNO. PAS mengajak saya untuk hadir kenduri di Tumpat dan Kota Baru. Jika hadir, PAS minta saya bersyarah, berceramah di Tumpat malam ini. Tetapi saya tidak terima sebab baru bercerai tiga hari lalu dengan UMNO. Kena tunggu lepas redah dahulu. Jangan cepat sangat kerana saya bukan begitu. Katanya secara berseluruh ketika berucap pada majlis perjumpaan khas Ketua-Ketua Cawangan UMNO Parlimen Ketere di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan Padangkala hari ini. Semalam media melaporkan Anwar adalah di antara tiga pemimpin akar umbi parti itu yang dipecat keahlian masing-masing oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT. Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, MKT UMNO mengambil tindakan itu mengikut fasal 10.6 perlembagaan yang memberi hak kepada parti untuk melucutkan keahlian mana-mana ahlinya. Beliau berkata ia termasuk jika seseorang ahli UMNO itu terbukti melanggar fasal 20.9 perlembagaan parti serta perkara mengenai tata etika ahli. Dua lagi ahli UMNO yang dilucutkan keahlian adalah Ketua Wanita UMNO, bagian Araw, Datuk Seri Samsyah Yasin yang juga isteri bekas Ketua UMNO bagian itu Datuk Seri Syahidan Kasim serta Ketua Wanita UMNO bagian Maran, Datuk Seri Fatimah Kasim yang juga isteri penyandang kerusi Parlimen Maran, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib katanya.